Pohon Nangka Pohon harus ditebang terlebih dahulu Kayu Nangka dipilih karena kelebihannya Mudah dibentuk dan tidak mudah pecah atau retak Akhirnya pohon Nangkanya terpotong juga Bu Langers Tapi tidak semua bagiannya diambil Bu Langers Nah ini pohonnya sudah dibela menjadi dua Dan aku membawa ini Nangkanya Nanti kami mau makan Nangkanya dengan lahap Karena Nangkanya ini cuma ada dua Jadi ini nanti lebih banyak untukku Soalnya Nangkanya ini aku suka Kayu Nangka ini lumayan berat Bu Langers Kita angkut sama-sama yuk Supaya terasa ringan Semangat Karena lokasi pembuatan Taganing cukup jauh Kami menggunakan bentor milik Paman Bentor ini memang khusus untuk mengangkut barang Tapi kami ikut menumpang juga ya Paman Meluncur Jangan lupa pegangan ya Supaya tidak jatuh Jangan lupa, 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 dan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, selamat menikmati